Prabowo Subianto tidak bersalaman dengan Capres nomor urut 1 Anis Baswedan, selepas debat Capres yang berlangsung panas antara keduanya. Pantauan Kompas.com, setelah acara debat ditutup, Anis dan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo sempat bersalaman. Begitu pula Prabowo sempat bersalaman dengan Ganjar. Namun, Anis yang berdiri di sayap kiri panggung tak dihampiri oleh Prabowo. Prabowo justru berjalan ke sayap kanan sebelum dihampiri Ketua Umum Partai Politik Pengusungnya, Ketua Umum Golkar Air Langga Hartarto dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional, PAN, Zulkifli Hasan. Kemudian, Anis terlihat tetap berada di posisinya dan berkumpul dengan para pendukung serta keluarganya. Sementara itu, Prabowo menghambur ke arah pendukungnya di bawah panggung, tepat di seberang Anis. Prabowo kemudian kembali ke atas panggung bersama rombongan pendukung dan elit partai politik pengusungnya setelah Anis turun dari panggung. Dalam debat Capres kedua, Anis dan Prabowo memang beberapa kali berbalas argumen. Anis bahkan menyindir kapasitas Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, Menhan, yang dianggap belum bekerja optimal selama empat tahun. Prabowo kemudian berkali-kali menyindir balik Anis dan menyebut data ex-gubernur DKI Jakarta itu keliru. Puncaknya, Prabowo sampai melontarkan argumen keras kepada Anis yang dianggapnya tak layak bicara soal etika kepadanya.